Siapa yang tidak tahu Wetan Sulaiman, pemain tim Nas Indonesia itu kini membela tim Lechia Gedangs. Pada laga debutnya tim Wetan Sulaiman menang telak 6-1, berikut ulasannya. Wetan Sulaiman debut, Lechia Gedangs 2 cetak setengah lusin gol saat tim utama ulangi penyakit lama. Senin, tanggal 13 September 2021, pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Pemain tim Nas Indonesia, Wetan Sulaiman mencatatkan debut untuk tim cadangan Lechia Gedangs. Yakni Lechia Gedangs 2 saat mengalahkan MKS Suladislawowo 6-1, Sabtu, tanggal 11 September 2021. Setelah melakoni debut tak resmi untuk tim utama Lechia Gedangs pada tanggal 4 September 2021, 2021, Wetan Sulaiman kembali melakoni debut pada Sabtu, tanggal 11 September 2021. Namun dirinya bukan memperkuat tim utama Lechia Gedangs di ekstrakelasa, melainkan untuk tim cadangan Gialo-Gialoni, Lechia Gedangs 2. Wetan Sulaiman tidak disertakan oleh pelatih Thomas Keksmarek ke dalam daftar pemain yang dibawa untuk melawan Wisla Krakow. Pemain kelahiran Palu, Sulawesi tengah itu bergabung ke Lechia Gedangs 2 untuk tampil di kompetisi 4 Liga, kasta kelima, melawan MKS Suladislawowo. Lechia Gedangs diturunkan sebagai starter dengan nomor kumbung 16. Berdasarkan kabar yang dilansir bolasport.com, Lechia harus kebobolan terlebih dulu pada menit ke-6. Mereka baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-37 lewat Jakob Kaluzinski. 2 menit berselang, Lechia berbalik unggul 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Marek Milia Domsi. Babak kedua pun ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Lechia Gedangs. Wetan Sulaiman ditarik keluar dan digantikan oleh Jakob Cisliki. Interval kedua menjadi momen Lechia Gedangs menghabisi lawannya tersebut. Tak tanggung-tanggung, 4 gol tambahan diktak oleh Lechia Gedangs 2. Masing-masing gol diciptakan oleh Baseko Diabate, Christian Okoniusi 2 kali, dan Jakob Cisliki. Tim utama ulangi penyakit lama. Sementara itu, tim utama Lechia Gedangs gagal memenangi laga melawan Wisla Krakow pada minggu, tanggal 12 September 2021. Tim asuhan Thomas Kaks Marek sebenarnya mampu unggul 2-0 terlebih dulu sebelum akhirnya laga harus berakhir dengan skor imbang 2-2. Media lokal, Lechia Net, menyebut jika penyakit lama Lechia Gedangs sebelum sembuh. Pada laga sebelumnya, melawan Radomiak Radom, Lechia Gedangs juga gagal menang setelah unggul 2-0 terlebih dulu. Lechia mencetak 2-0 lebih dulu di babak pertama lewat Jaroslaw Kubiki dan Ilkay Durnus. Namun Wisla Krakow mampu bangkit dengan 2 gol yang dicetak di Chelsea 3-3. Dengan tambahan 1 poin, Lechia Gedangs masih tertahan di peringkat kelima dengan koleksi 10 poin. Terima kasih telah menonton!